P.T. Robomaren Indonesia atau RMI memproduksi GSV atau Combat Swimmer Vehicle yang merupakan kendaraan serbu hybrid untuk komando pasukan katak atau kopaska disebut kendaraan jenis combat swimmer dengan kemampuan hybrid karena bisa melaju di atas dan di bawah permukaan air Combat Swimmer Vehicle buatan P.T. Robomaren Indonesia merupakan kendaraan taktis yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan penyelam tempur TNI AL dalam melakukan infiltrasi dan pengintaian ke teritori lawan GSV rancangan P.T. Robomaren Indonesia atau buatan dalam negeri ini diawaki satu pilot dan dapat menarik dua orang penyelam GSV punya berat kosong 200 kg dan dapat menyelam hingga kedalaman 20 meter GSV buatan lokal P.T. Robomaren Indonesia ini dapat berlayar selama 20 menit pada kecepatan 2,5 notch GSV buatan lokal P.T. Robomaren Indonesia ini dibuat dari material glass paper reinforced composite dan disokong penggerak berupa dua vertical electric DC thruster Gendaraan GSV buatan lokal ini memiliki kemampuan untuk bergerak dalam tiga mode di permukaan Semi menyelam dan menyelam secara senyap sehingga mendukung kemampuan penyelam untuk bergerak ke daerah musuh tanpa diketahui Semi menyelamается